Ayrin Rahmi Diani tetap mencalonkan diri dalam Pilgub Banten bersama dengan Ade Sumardi dari PDI Perjuangan di Pilkada 2024, meski tidak mendapat dukungan dari DPP Partai Golkar. Mantan wali kota Tangerang Selatan dua periode, Ayrin Rahmi Diani menghadiri deklarasi Banten Maju Bersama dan penyerahan SK bersama DPP PDI Perjuangan di AISBSD. Ayrin yang berpasangan dengan Ade Sumardi diberikan surat rekomendasi untuk mengikuti kontestasi Pilkada Banten 2024 dengan diusung oleh PDI Perjuangan. Ketua DPD Partai Golkar Banten Ratu Tatu Hasanah mengatakan alasan Ayrin menggunakan perahu PDI Perjuangan karena DPP Golkar tidak mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Ayrin untuk berlagak di Pilkada Banten. Keterangan itu diterima langsung dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Hadalia yang dengan berat hati tidak dapat mengeluarkan rekomendasi demi menyelamatkan partai. Meski demikian, Bahlil tetap memberikan izin kepada Ayrin untuk menentukan sikap politiknya bertarung di Pilkada Serentak bersama dengan PDI Perjuangan. Sudah dipanggil oleh Pak Ketua Umum, Pak Bahlil, sudah menyampaikan bahwa karena Pak Bahlil menyampaikan bahwa rekomendasi atau SKA tidak bisa diberikan kepada Bu Ayrin. Dengan segala pertimbangan yang sangat berat, beliau menyampaikan dan permohonan maaf kepada Ayrin. Kemudian, dengan demikian saya dengan Bu Ayrin, Bu Ayrin terutama, meminta izin untuk melanjutkan ikut serta dalam konfestasi di Pilkada. Sama dengan PDI, Pak Ketua Umum, Pak Bahlil, mengizinkan, 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 sudah dapet izin. Sementara itu, PDI Perjuangan menjadi partai tunggal yang mendeklarasikan dukungannya pada pasangan Ayrin dan Ade Sumardi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2024. Sementara partai Golkar sendiri memilih mendukung pasangan Andreswani dan Dimiati di Pilkub Banten 2024.